Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman jumpa lagi di channel tentang Android 123 Oke pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membagikan sedikit tips atau trik ya teman-temannya cara menginstall custom Lineage OS di Samsung Grand 2 teman-teman ini tampilan dan setelah saya berhasil menginstall custom ROM Lineage OS di Samsung Grand 2 teman-teman dan sudah terinstall aplikasi Playstore juga teman-teman dan support juga untuk aplikasi YouTube teman-teman dan untuk versi Androidnya juga sudah versi 7 teman-teman ya versi 7 Android Nugget Oke langsung saja buat teman-teman semua buat teman-teman semua yang ingin mencicipi custom ROM ini silahkan download dulu ya file-nya di deskripsi saya teman-teman ya download dan setelah mendownload simpan di kartu memori atau memori internal Nah buat teman-teman juga yang belum mendapatkan recovery atau TWRP modi teman TWRP ya atau recovery modi silahkan tonton dulu video sebelumnya yang sudah saya upload ya dan setelah terinstall TWRP download file-nya sudah selesai tinggal kalian reboot ke TWRP Oke Nah sebelum kita lanjut ke TWRP teman-teman atau reboot TWRP atau penginstalan custom ROM silahkan klik subscribe terlebih dahulu teman-teman ya karena subscribe kalian bisa membuat channel saya untuk berkembang dan update setiap hari baik sobat eh setelah kita berhasil reboot ke recovery teman-teman ya dan disini saya seperti pembahasan pertama ya di sini saya akan mengasih tips dan trik cara menginstal custom ROM Lineage OS di Grand 2 teman-teman biar tidak terjadi board log ya oke setelah berhasil mendownload file-nya kalian langsung saja klik with data di bagian sini ada format teman-teman ada advanced shareable nah disini kita centang saja ini satu untuk sistemnya kita hapus teman-temannya untuk sistem data cache nah untuk internal storage kalau misalkan kalian taruh file ROM-nya di internal kalian jangan centang teman-teman nah kalau misalkan kalian menginstal di menyimpan di memory card boleh untuk di centang seperti ini teman-teman saya sarankan kalian tidak usah mencetang internal storage oke setelah sudah seperti ini teman-teman kalian tinggal sweep saja ke kanannya untuk ininya kita sweep saja ke kanan oke setelah berhasil kita lanjut ke peninstalan teman-teman di sini ada install ya kita pilih dan kalian cari aplikasi aplikasi untuk file ROM-nya dimana kalian menyimpannya teman-teman oke jika kalian mencari file tidak ada teman-teman ya sedangkan kalian menaruh file-nya di kartu SD 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 card dan disini kita bisa pilih ya select storage di bagian sini ada pilihan micro SD card terus internal storage untuk USB storage untuk USB USB itu OTG teman-teman ya oke nah disini saya menyimpannya di internal storage misalnya oke kita klik OK dan kita cari teman-teman dimana kalian menyimpan file-nya nah contoh disini saya di folder download teman-teman setelah ketemu seperti ini ada kita langsung saja klik seperti ini dan untuk jif si gensur kalian bisa hapus centangnya seperti ini dan setelah seperti ini teman-teman kalian langsung saja sweep ke kanan dan tunggu prosesnya sampai selesai oke dan untuk menginstall gapps-nya setelah nanti saja setelah kita berhasil booting ke menu ya untuk ROM untuk ROM Lineage OS oke oke seperti ini setelah sweep ke kanan tunggu sampai selesai dan reboot teman-teman selesai menonton sampai selesai overnight baik setelah masuk ke homescreen nanti kalian akan dihadapkan ke layar awal atau settingan awal teman-temannya dan setting bahasa sampai masuk seterusnya sampai masuk ke menu seperti satu ini artinya kalian sudah berhasil menginstal Lineage OS di Samsung R2 nah untuk penginstalan gapps contoh gapps itu adalah Playstore Playstore ya teman-teman ya kalian coba ulangi cara tadi dan untuk file-nya kalian download di deskripsi saya ada gapps dan ada file rom bisa langsung sekaligus tadi juga bisa sebenarnya tapi saya sarankan install rom-nya terlebih dahulu setelah berhasil voting kalian balik lagi ke recovery dan install lagi gapps ya teman-teman oke seperti itu baik buat teman-teman yang belum yang gagal teman-teman ya ada kegagalan atau botlog teman-teman bisa langsung eh hubungi saya aja ya untuk ke WA atau ke tulis komentar di bawah ya nanti saya akan coba bantu semoga berhasil ya oke buat teman-teman semua yang belum subscribe silahkan subscribe teman-teman ya dan aktifkan loncengnya oke sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati